Menjadi muslim adalah Kesadaran Kompetisi Sebab Allah SWT menciptakan Kehidupan dan kematian Menciptakan bumi dan segala yang ada di atasnya Untuk menjadi ladang Musabakah Berlomba-lomba Bagi umat manusia Allah mengatakan di surah Al-Muluk Ayat kedua Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan Untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik Amalnya Allah mengatakan di surah Al-Kahfi Allah yang menciptakan Dan menjadikan segala sesuatu yang di atas bumi Sebagai hiasan baginya Untuk menguji siapa di antara mereka Manusia itu yang terbaik amalnya Hidup ini musabakah Untuk menggapai sesuatu yang tinggi di sisi Allah Balasan akhirat Hendaklah untuk yang demikian itu Balasannya agung Di sisi Allah SWT Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Yang naungan pohon-pohannya rindang Yang buah-buahnya dekat Yang pakaiannya sutra halus Sutra tebal Sutra berwarna hijau Yang Mereka bertelekan disana Di atas dipan-dipan Sambil saling Memandang penuh keredoan Dengan pelayan-pelayan lir mudik Membawakan hidangan Dengan minuman yang demikian-demikian Dengan buah-buahan yang demikian-demikian Semua keindahan itu Hendaklah berlomba-lomba Orang yang berlomba-lomba Orang yang bersemangat Dunia ini Mazra'ah tempat menanam Dan di akhirat nanti tempat Untuk memanennya Tapi kesadaran kita Sebagai seorang muslim Di dalam kompetisi ini adalah Bahwa menjadi muslim itu nikmat yang besar Sebab menjadi muslim Berarti kita mendaftar Kepada sebuah perlombaan Yang Allah menjadi juri Sekaligus panditianya Sebab ada orang yang ikut berlomba Melakukan amal-amal kebajikan Amal-amal salat Tetapi Dia tidak mendaftar Kira-kira Bikin lomba lari Keliling kota Jakarta Semua peserta Mendaftar Membayar uang pendaftaran Dapat nomor dada Dapat nomor punggung Siap di garis start Kemudian Lari Saya Tiba-tiba datang dari Jogja Tidak daftar ke panitia Ikut berdiri garis start Ikut lari Dan sampai finish paling duluan Kira-kira saya Mendapatkan Hadiah Panitia Enggak Kejam ya Bukan Karena diskualifikasi Diskualifikasinya karena apa? Karena tidak mendaftar Di dalam perlombaan itu Dan Allah SWT Memiliki perlombaannya Yang dia menjadi juri Sekaligus panditianya Maka hendaknya kita Mendaftar kepada Allah Di dalam perlombaan itu Mendaftarnya dengan kata-kata Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Selesai kita mendaftar Sesudah itu Hendaklah kita Di dalam perlombaan itu Menjadi yang dinilai oleh Allah Ayyukum ahsanu amal Siapa yang terbaik amalnya? Kita kasihan Kepada orang yang Tidak mendaftar Tetapi larinya sangat cepat Sewaktu SMA Saya pernah menitikan air matan Menonton sebuah film dokumentasi Tentang siapa? Tentang seorang biarawati Agnes Gonza Bujaksiu namanya Di Kalkutta, India Orang yang nanti dikenal sebagai Ibu Teresa Saya merasa sebagai seorang muslim Seharusnya saya mampu berbuat Lebih dari itu Tetapi saya belum mampu Bayangkan Dia melihat orang sakit kusta Tinggal di tempat sampah Di kota Kalkutta itu Kenapa orang sakit kusta Tinggal di tempat sampah Menurut orang Hindu Kusta adalah penyakit kutukan dewa Dia tidak mendapat tempat Di masyarakatnya Tinggal di tempat sampah Agar bisa mengaisi Sama kanan setiap harinya Dia gendong itu orang yang sakit kusta Dia bawa ke rumah Dimandikan dengan air hangat Dengan sangat hati-hati Dibersihkan lukanya Diobati Disuapi makannya Diberi pakaian yang bagus Diberi tempat tinggal Itu dilakukannya Satu demi satu Orang yang sakit kusta Dia rawat Dia ajari keterampilan Supaya kemudian bisa mandiri Perjuangan macam apa ini Tetapi saya lebih menitikan air mata Kasian kepadanya Ketika membaca sebuah buku Memoarnya yang diterbitkan Setelah dia meninggal Judulnya Come be my light Datang Jadilah cahayaku Di dalam memoir Ibu Teresa Halaman terakhir Berisi kalimat Tuhan Dimana engkau Kau perintahkan Untuk mencarimu Di tempat orang-orang terbuang Orang-orang miskin Dan orang-orang tersisih Aku menunggumu Di sana puluhan tahun Dan engkau Belum menampakkan diri juga Kepadaku Betapa nestapanya Jiwa yang semacam ini Maka berbahagialah kita Dengan identitas ini Yang kemudian menjadi Kesadaran bagi kita Untuk berkompetisi Sebab kita sudah Mendaftar Di dalam perlomba Yang Allah menjadi juri Sekaligus panikianya Dengan kalimat syahadat kita Maka Ada juga yang perlu Dikasianya Selain orang yang Lombanya larinya cepat Tetapi tidak mendaftar Ada orang yang Sudah mendaftar Tapi duduk-duduk Di garis tar Pak kok gak ikut Lomba larinya Kan lomba larinya keliling Pak Nanti sampai ke sini juga Sudah merasa cukup Dengan mengucap Kalimat syahadat Sudah merasa cukup Dengan identitas Bahwa agamanya adalah ISLAM Di dalam KTP Sesudah itu Tidak ada kemudian Semangatnya Keinginannya Untuk menjadi Seorang yang Mempersembahkan Amal terbaik Lila'i ta'ala Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada kemudian Tidak ada kemudian Tidak ada kemudian Tidak ada kemudian